Intro Ini yang ditunggu-tunggu para penggemar Android RAM 12x256 Lalu Androidnya sudah versi 13 Intro Hey Mejengeng, kalian sedang menonton channel Youtube Tas Audio Yang membahas otomotif dan audio mobil Nah video kali ini saya mau menghadiri acara launching produk Yaitu brand yang lagi heboh, produk Nakamichi Nah yang menarik disini katanya banyak mengeluarkan Android yang lebih modern Nanti ada berapa tipe kah, kita juga belum tahu Yang pasti acaranya ini ada di tempat nongkrongnya anak muda katanya Saya belum tahu tempatnya seperti apa Tapi kalau dari lokasinya ini tempat-tempat yang bikin heboh Nah lokasi yang kita tuju di sekitar Kelapa Gading Tepatnya adalah di Sedayu City Jadi sekarang saya mau langsung menuju ke sana Nanti kalau memungkinkan di jalan saya nge-vlog juga perjalanannya Seperti sekitar Moy itu ada macet atau tidak Dan paling penting adalah launchingnya Yuk ikuti aja nanti keseruannya dan barangnya apa aja sih yang ditawarkan di sana Acara seminar kali ini lagi menuju perjalanan ke lokasi Lokasinya ada di Kelapa Gading Tapi Kelapa Gading ujung ya yang ada perumahan-perumahan baru Alamatnya apa tadi coba dikasih lihat juga ke pemirsa Keren launch Apa? Keren launch Keren launch Keren launch Nah launching produk Nakabichi Legend ya Legend series Dan motonya adalah The biggest RAM and ROM in Indonesia katanya Jadi RAM dan ROM terbesar Nih kita menuju ke lokasi perkiraan mapnya itu 32 menit Kasih lihat jalan depan itu Nah Alhamdulillah nih harusnya lancar nih Karena biasanya disini udah padat banget ya Ini terlihatnya semoga lancar nih Situasi jalan raya ini macet nih Kita bisa lihat di depan ini Depannya itu udah jalan layang tol Andrianya menuju Moy Nah ini kalau teman-teman yang di daerah lain Lewat sini jam sore Itu seperti ini Crow deepnya gak gira-gira Nah ini udah di area Jadi kanan-kiri ruko-ruko Sebelah kirinya kuliner-kuliner Ini saya juga belum tahu ya gedungnya yang mana Yang pasti udah deket nih 550 meter Satu menit Oke Wow ini tadi abis acaranya nih Kompetisi berarti Nah ini depannya kayaknya parkiran ya Yang seberang ya Oke Kita sudah sampai ya Ini dia nih Suasananya Kelapa Gading Apa Sedayu City ya Tuh Wah Berapa lama ya Setahun saya mungkin gak kesini Ini udah Udah berubah total ya Udah padat Waktu itu masih kosong Nah Ini yang depan nih Coba di shoot Crane Lawn Lokasinya ada disitu Nanti kita mau coba masuk ke dalam Mau nyari Bro Chris dulu Ada apa enggak ya Hei Ini mobil gue Ngapain disut-sut Ini mobil gue nih Jangan kamu ambil-ambil aja Waduh Harus bayar ya Mana saya mau lagi nyari Yang namanya Mr. Chris Rombongan baju merah nih Yang bagus mobil saya apa ya Ngelapnya Kapan lagi ngaku mobil sendiri ya Bener gak Waduh Ini Halo bos Ini bos kita nih Yang punya hajatan nih Terima kasih Udah waktu Saya kesini bukan mau ngeliput sebetulnya Cuma menumpang makan aja Mengokin mobil Takut lecet Udah lama kan Udah lama Pokoknya Kayaknya bakal seru banget Tapi gue juga gak tau ya Kita ke dalam aja dulu yuk Nah ini tempatnya seperti ini Cukup unik ya Cukup keren Halo bos kita Apa kabar Ada register ya Ini kayak kenal Siapa ya Oh iya saya nyari Chris Orangnya yang mana ya Ini bungan Halo Chris Lo sombong Wah ini ruangnya gede banget ya Oh untuk jenik Ini yang di depan nih Oh di sebelah sana Lewat sini Halo Apa kabar Apa kabar ya Ya sama-sama Saya mau ke produk dulu Mohon izin Eh Jess Oke Yang sebelah sana ya Oke Baik Wah ada Kuasun udah manggil-manggil aja nih Ini kapan lagi nih Ngerjain sales Untuk ngejelasin Yang baru yang bawah Ini RAM 12 Ini RAM 12 Oke RAM 12 256 Oh X13 Wow Ini nih yang ditunggu-tunggu Para penggemar Android Semoga dengan Barang baru ini Bukan sekedar RAMnya besar Ada perubahan-perubahan Di bagian layarnya gak Ada Dia sudah QLED QLED 2K Sudah lebih tepat Sudah bisa baca format 4K Oh Format 4K Book Oke Wow Sudah 8K Oh Sudah 8K 8K Belakangnya ada USB FC Jadi bisa konek ke atas Jadi kalau Operasiannya Kalau sudah Unit yang Passage seperti ini Oke Dia bisa pengorbanan di dua sisi Oh Loh Ini apa nih Ini opsional tambahan Opsional Opsional tambahan Dia bisa dioperasikan ke Head Sorry Ke layar yang besar Tapi harus touchline ya Ini bukan Tap Ini bukan Ini bisa untuk Slip on Oh ini clip on nya Nakamichi juga Oh ini belum Nah ini ada bocoran lagi Ternyata Nakamichi juga Mau mengeluarkan Model Android Tapi clip on Dan ini sangat slim Saya baru lihat Modelnya Dan ini benar-benar gokil Buat headrest monitor Pastinya ada bracket Nah coba Dishoot sedikit ke samping Ini saya belum pernah nemu Dengan monitor headrest Seslim ini ya Sekeren ini Ini bracket nya seperti ini Nah ini benar-benar beda Nanti kita bisa lihat Kita pakai turn party Namanya hardware Oke Setelah kelihatan RAM berapa Ya Internal berapa Semuanya Setelah Setelah kelihatan semua Jadi biar orang bisa langsung Lihat gitu ya Oke Langsung tampil Ini 12 GB Internal storage nya 256 GB Android versinya Android 13 Video output Sudah dilengkapi juga berarti Apa sistemnya modul Oh ini type C Jadi outputnya ini Type C To type C Dan dia ada colokan Biasa gak RCA video Langsung type C Ada type C Ada USB Ada adapter Wah Ini nih Yang ditunggu-tunggu rupanya Nah artinya Beneran ini 12 GB Gak ada gimmick Gak ada apa Jadi bener-bener Kita langsung datang Sebelum acara Kita kepoin dulu Ya wis Ini menjadi kabar yang menarik Buat teman-teman ya Karena ini acaranya adalah Launching ya Jadi kita gak bisa ngebahas Secara detail Secara total Mungkin nanti kalian bisa Tunggu Setelah produk Nyampe ke toko Biasanya Mungkin bisa ya Chris ya Bisa Ya kita utahkan Dalam bulan ini Dalam bulan ini ya Bisa diantar pinjem Atau dikasih gratis Buat saya Bisa diatur Bisa diatur Ya bapaknya malu dia Ini adalah salah satu Produk yang diluncurkan Malam ini juga Ini spesial untuk Mobil Alphard nih Kisi-kisi AC nya Ada di kanan kiri Dan layarnya Sudah menjadi satu Ini secara tampilan Gokil banget Karena dia punya Kontrolnya di bawah Juga ada Disini juga ada tuh Buat volume Berfungsi semua Dan ini sebelahnya Ini untuk Zenik Jadi mobil yang Tipe Q, V dan G Jadi semuanya Nah otomatis Seperti Kontrol kamera R360 semua Udah ya Udah include canvas Kita pegang-pegang Layarnya Seperti ini Ini RAM nya juga Sudah 8 8256 2K dan Sudah 4K Nah ini sebelahnya Coba kita belum Colek-colek Saya paling suka nih Kalau nyolek-nyolek Begini Ini cepat nih 8 core juga Iya Ini udah dikasih lihat semua Penasaran acaranya Bakal seru banget Kayaknya Nanti dengerin penjelasannya juga Habis itu Rangkuman acaranya Kita akan kasih tau juga Nah untuk beberapa Produk Nakamichi Selain tadi head unit Ini ada beberapa Alat Ini kelihatannya Commander ya Commander untuk Controller dari Prosesor Jadi ini DSP Player Videla ya Ada lagi juga Profesional Tipennya banyak-banyak Jadi bukan hanya Satu dua tipe Nah Di sebelah kiri Juga ada nih Ini adalah Prosesor terbaru Saya gak tau nih Berapa channel ya Mungkin biasanya 12 atau 18 Tepatnya Nah ini ada Penjelasannya ya Disini ada 10 channel ya Ini yang terbaru katanya Ini yang terbaru katanya nih Ini ada tipe baru Nah ini tipe lamanya Seperti ini Dan ada power Lalu ada Crossover Dan sebelah kiri Ada beberapa display kamera Nah ini subwoofernya yang sering kita jual juga Ini head unit Ini head unit sering kita jual Lalu ada pengkabelan Paket Nah sebelah sini Langsung dilihat aja Tuh sebelah sini Ini adalah Subwoofer Nakamichi Ini juga sering kita jual Dan ada power-power nih Power ini Desainnya sangat bagus ya Modelnya Toroidnya ganda Sebelah ini Dan bagian tengah Gak tau ini Sekedar tipe untuk merek Atau memang tripat Saya gak tau Nah satu lagi nih Subwoofer yang tergolong Ukuran paling gedenya nih Di Nakamichi Oke ini acara kita kali ini Benar-benar padat ya Saya nyempetin waktunya Karena ini adanya di dalam ruang spesial Sebetulnya bukan buat review Jadi saya hanya Pepoin perbagian produk-produknya Seperti tadi head unit Lalu ada head unit tambahan yang Zenik Dan untuk Alphard Serta ada beberapa produk Di sebelah kanan tadi Prosesor baru Lalu ada power Baru-baru semuanya Nah Acara tadi hanya sebagai tambahan aja Karena memang ini lebih tertutup ya Dan pising Jadi kita gak bisa Kasih liputannya secara total Yang pasti saya bisa ketemu teman-teman Bisa ketemu para Toko-toko yang dari tempat lain Untuk ngumpul disini Nah buat kalian semua yang nanti penasaran Dengan produk barunya Akan kita review setelah barangnya Sampai di toko kita Termasuk Harapan saya dalam waktu dekat Akan keluar clip-on monitor yang tadi Yang di sebelah sana Itu buat saya menarik banget Nah kalian bisa tunggu Nanti akan kita unboxing Akan kita coba Sampai pemasangannya Sampai dipasangkan di SP Biasanya seperti itu Ini bener-bener sebuah produk Yang menurut saya menjadi penghangat pasar Infonya cukup disini Terima kasih buat kalian yang selalu support kita Jangan bosen Dukung terus dengan cara Comment, like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notif di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya M.A.G